Satu lagi, game sahabat bola baru yang belum rilis sekarang Ini cuma ada trailer, jadi gue bakal react ke trailer tersebut Dan akan rilisnya di tahun 2025 Di PS5, di Xbox, di PC Jadi namanya adalah Copacity Dan kita langsung lihat saja trailernya seperti apa dan game apa ini Kita akan lihat dulu trailernya Setelah itu baru ke website untuk lihat detail-detailnya Jadi ini adalah cinematic trailer Reveal cinematic trailer dari Copacity Yang akan rilisnya di tahun 2025 Belum rilis ya, belum tahun ini rilis Mari kita langsung lihat saja Not actual gameplay, 2 menit Waduh, itu stadion apa ya? Ini nggak jadi grafiknya Gue akan pause-pause seperti biasa ya Grafiknya bro, oke City is about to experience a football game That could be the greatest hit has ever seen Hmm, ya Jadi sama lebih ke, bukan game bola Yang lumayan pertandingan sih Ini saya namanya juga tycoon gitu Katanya dia bilang kan First football tycoon Jadi kalau misalnya ada yang pernah denger mungkin Zoo tycoon jaman dulu banget tuh Pas masih di PC yang tabung PC yang belakang yang gede Itu ada game-game kayak bikin kebun binatang Ya sejenis kayak kalau misalnya sekarang Gue sering mainin para zoo lah Tipe-tipe game seperti itu Jadi nggak fokus ke pertandingan bolanya gitu loh Tapi Akan sebelum pertandingan bolanya Jadi lu memanage Jalan-jalannya lah Terus supporternya terlewat mana Supaya nggak bentrok dan lain-lain Terus mungkin nanti kita lihat detailnya lah Tapi ya kira-kira begitu Nah, gila ini Ini kayak beneran Mesti kayak footage beneran direkam di relive gitu loh Bukan-bukan game Pake engine apa mereka ini? Dan ini mereka udah punya Ya lu lihat ada logo Bayern kan Jadi mereka udah punya lisensi beberapa tim Hotel tuh Nih, lihat Lu bisa lihat dari sini detail muka orang-orangnya ya Dari cuman Dari cuman secuil ini doang saja Sudah lebih banyak dibanding penonton Variasi muka penonton Yang ada di EAFC 24 Iya, semua game bakal gue bandingkan Ke game tercinta satu itu EAFC Lihat, dia mungkin pake AI sih ini ya Tapi ya nggak masalah gitu loh Untuk penonton kan Lu lihat beragam banget penontonnya Dia punya Arsenal juga Punya lisensi Arsenal itu Terminal A Arsenal maksudnya Lihat bro Nah ini, ini gamenya tuh disini justru Jadi pemain aja itu jalannya lu tentuin Penontonnya lewat mana segala macem kali ya Nah Lu bisa kasih barek adanya segala macem kan Pokoknya lu atur security-nya Supaya aman gitu loh Ini grafiknya Grafiknya sih gila juga sih Terus kalau misalnya lu lihat di pojok kiri bawah Tulisan 3 days 3 days to match Hmm, lihat tuh, lihat Ini apa? Fan zone, fan zone Can you create a night They will remember forever Everything comes down to your decisions Oh, lu bahkan bisa sampe nempatin Tribun, maksudnya penontonnya Fans Bayern di bagian mana Fans Arsenal, ya oke Nah itu dia Hah? Bentar, ini mereka Mereka nggak cuma logo lu Jersi loh itu lu Jersi Bayern, lihat jersi keepernya Ruang ganti Berarti mereka punya lisensi stadion kah? Alliance jalan-jalan Alliance arena mereka punya Ini 4 jam sebelum pertandingan ini Dan suasana Gue nggak tahu Bakal ada pemain bolanya atau nggak ya Mesti kayak kita Akankah melihat Manuel Neuer gitu Meskipun nggak main pertandingan Cuma ngeliat dia jalan Turun dari bus Menuju ke ruang ganti Atau apa Gue nggak tahu Soalnya mereka nggak tunjuk sama sekali Cuma mereka punya lisensinya Jadi mesti ya Mungkin aja ada Tapi bolanya Kalau lu perhenti tadi Bola Jandarik ya Jadi mungkin nggak ada Liga lah Dengan lisensi legal Mereka ambil lisensinya per tim Terus ini busnya Arsenal ini Lihat bro Lihat Rasakan atmosferenya pak Sebelum pertandingan Ini ceritanya Bayern non-Arsenal nih Kenapa mesti Bayern non-Arsenal ya Nah ternyata apa Nah itu dia First football tycoon One month later Somewhere between Rio de Janeiro And Warsaw Ini kalau nggak salah Developernya emang asal Polandia Game dari Polandia ya Oh mereka juga punya lisensi Flamengo Oke Ini supporternya lagi Apa-apa lu bahkan Sampai bisa ngurusin apa Tiketing supporter Atau apa gitu kali Itu ada scene mereka di pesawat Itu dia Copa City Rilis 2025 Bisa di wishlist sekarang Saya sudah wishlist di PS5 tadi Terus dia sekarang Dia ada apa tuh Slot 1, slot 2, slot 3 Jadi Bayern, Arsenal, dan Flamengo Itu 3 klub yang sekarang sudah ada lisensinya Di game ini Terus akan ada lagi 3 klub berikutnya Slot 4, 5, 6 Terus untuk Citynya Untuk Kotao yang dari tadi kita lihat Oh iya bener itu PGE Narodowi Narodowi Stadium itu Beneran stadion Beneran kali ya Di Polandia Di Warsaw Karena itu Citynya Jadi lu di Polandia Tapi akan ada slot kedua Slot ketiga yang kebuka Untuk ya City-City berikutnya lah Bisa dibilang Atau stadion berikutnya Nah itu dia Jadi Mereka rilisnya di PS5 Di PC, Steam Sama di Xbox Series X S Nah itu Gue gak tau di konsol PS4 itu Atau Xbox yang setara Soal PS4 Bakal ada atau enggak Tapi ya untuk sementara ini Seperti ini Dan akan rilisnya Gak tau bulannya kapan Tapi yang penting tahun 2025 Coba kita lihat Lebih lanjut game ini Seperti apa Kita sudah ada di Websitenya Copacity First Football Tycoon Oke Jadi Ini tadi mereka udah kasih tau Bisa di wishlist segala macem Di Steam Epic Games GOG itu apa Ada Ini kayak Steam gitu kan Terus Playstation Kenapa Xbox Apa ini buat Xbox Oh Epic Games sama Xbox ya Ya itulah pokoknya Terus ini Platform yang tersedia nanti Tidak ada di mobile Ya untuk sekarang Mereka gak ngumumin ada di mobile ya bang Tidak ada Terus tadi terlalu kita sudah nonton Ini Unforgetable Football Emotions Oke Take control Of an authentic city Authentic city Dia bilangnya sih Akan ada tiga Distinct real world cities Recognizable By their landmarks Jadi maksudnya Kalau misalnya di London Ntar akan ada Landmark ke London Atau apa Kalau misalnya Dan stadionnya And legendary stadiums Gue rasa ini mereka Mereka emang siapin Harus seluruh dua Seluruh tiga Buat yang Stadion yang besarnya Yang wow-nya ya Dan kalau misalnya kita ngeliat Ada Bayern sama ada Arsenal Agak aneh kalau misalnya Gak ada stadion mereka sih Jadi mungkin ya London sama Munchen Berikutnya Terus ini real club Real cities Real challenges Jadi clubnya sekarang Munchen Arsenal Sama Flamingo Tadi ya Seperti sudah di trailer Terus akan Hadir juga bersama dengan Warna-warna uniknya Masing-masing tim Terus chance-nya juga Terus bahkan Behaviors for their fans Beda-beda Oke Authentic atmosphere Iya Terus Ya ini nih Ini bisa kelihatan gameplaynya Ini gak bisa digedein Kabang Ini harus saya zoom Zoom Bisa di zoom kan Nah ini nih Adapt your city Jadi Jadi bener-bener Maksudnya ya Lu tau Planet Zoo kan Simulasi Kalau Planet Zoo Simulasi Kebun binatang Membangun kebun binatang Dari tanah kosong Nah ini mungkin ya Simulasi membangun Apa Kalau ini fan zonenya sih Membangun Ya fasilitas gitu loh Untuk mempersiapkan Sebuah pertandingan bola Jadi Lu tau gue suka sekali Main game-game kayak gitu Tipe manajemen kayak gitu kan Builder Builder lah Kayak Planet Zoo Jadi ini Dengan bumbu bolanya gitu loh Maksudnya ini kan Pertandingan Bola Jadi akan-akan sangat Banyak hal yang berhubungan Dengan bola Dan mungkin bahkan Ada beberapa hal Yang kita gak tau sebelumnya Yang harus dipersiapkan Soalnya panitia Pelaksana pertandingan gitu loh Logistik dan lain-lainnya Yang lu taunya Cuman nonton bola 90 menit di lapangan Jadi Jadi ini menurut gue Bakal seru sekali Dengan segala macam Ntar pasti gue akan React like Kalau misalnya mereka Ngerilis trailer Lebih lanjut Karena ini cuman Cinematic trailer Reveal trailer Bahkan gitu loh Jadi mereka belum bener-bener Ngebahas ini pun kecil banget Videonya ngebahas soal Sistem itu balik kayak gimana Tapi disini lu bisa ngeliat Ada beberapa bangunan Lu bisa bangun Mungkin bahkan Sampai nanti Apa F&B-nya juga mungkin Makanan minumannya Segala ya Untuk mengakomodir Orang-orang yang akan hadir disana Kan orangnya banyak gitu loh Mungkin harus ada tambahan kan Food stand Food stand Segala macam Oke Terus ini Nah ini bener nih A high level of satisfaction Is achieved through The availability of Accommodation facilities Catering service Bener tuh And the quality of the sports event Oke Jadi ntar akan ada juga Tuh ada sports bar Barusan gue liat tuh disini tuh Bisa di zoom in lagi kah Nah itu tuh Nih Ini apa Restoran bener Bisa bro Wih ini sih seru sih Jadi maksudnya anggap aja Kayak lu main Apa ya namanya ya City Skyland Atau apalah Pokoknya ngebangun Kota Tapi ini untuk bola Ada hubungannya Harusnya bola Udah Ini 2025 Pasti bakal main gue Make money and build hype Oke Terus ada Oh ada advertising material Yang bisa membuat anda dapet Income tambahan Iya Terus berarti Berarti ada unsur uangnya gitu loh Maksudnya ya Ada keuangan yang perlu lu manage juga gitu kan Terus ya ini tadi ya Fans ke stadion kan ada rute-rutenya Luar seblok jalan tertentu Jadi itu juga yang ter Gue rasa akan seru sih Learning processnya juga itu bakal seru Terus ada apa nih Ada 3 Distinctive Distinctive Nah itulah Gameplay modes Yang pertama campaign Campaign itu apa Organize matches on Offiring levels of importance By accepting orders To coordinate these events Oke Ini Untuk orang-orang yang Oh ini orang-orang yang baru ke game-game tipe seperti ini Tapi Suka bola gitu ya Terus kalau misalnya challenge mode ini ada skenario nya Single match Oh ya enggak berarti campaign mode lah harusnya Bentar ini bisa diklik sih Bisa diklik lah Nggak bisa Challenge mode itu Ada waktunya Satu jam Dari start to finish Oke Jadi Jadi bukan full game Bisa dibilang Terus single match itu Ya satu pertandingan Jadi lu main satu pertandingan Berarti harusnya campaign mode Bener dong Campaign mode Gue gak tau Maksudnya ini game akan Bisa bertahan lama Atau enggak Maksudnya Follow the development Weh ada discord Ini gerak-gerak ini stadionnya Udah Jadi sementara sih Itu sih Untuk Detail-detailnya soal Copacity Ini gue coba coba ngeliat Atau coba untuk Buka PlayStation Store Dan Ternyata emang udah ada Bisa di wishlist juga Jadi PS5 version Vibration function supported Iya Dual sense Terus bisa pake Dualshock Wih Dualshock namanya ya Gue udah Udah Kasih dengan Dual sense Dual sense Lupa Offline play enable Satu pemain Iya ini offline Game offline ini Nah ini disini Lu bisa ngeliat Tapi harusnya sama kayak tadi ya Kayak yang di website mereka Real city Real club Real challenges Iya Unforgettable football emotion Tapi gue rasa Tapi tadi ada ya Yang maksudnya Yang lu nempatin penonton di tribun Itu kan berarti kan Pas pertandingan dong Cuman mereka gak nunjukin Atau mereka simpen gitu loh Gue gak tau mereka gak nunjukin Bener-bener Di pertandingannya Pas kick off gitu loh Apakah kita bisa nonton pertandingannya Atau tidak Maksudnya apakah emang Nanti akan keskip aja gitu loh Maksudnya lu akan cuman Bener-bener Mainin gamenya itu Before and after pertandingan Jadi kan itu kan yang penting dong Karena ya ntar Setelah pertandingan Gak usai dilupas kick off Sebagai orang yang harus Ngatur semuanya Karena pas selesai pertandingan Itu justru yang ribet Karena penonton akan keluar Puluhan ribu penonton di Star Wars Itu kan keluar barengan Pas full time kan Jadi itu juga yang pasti Ntar harus diurus gitu loh Itu masih gak tau Masih gak jelas Tapi ini Refill trailer pertahun mereka Terus mereka juga Ada trailer gitu Bisa lu liat di channel Youtube mereka sendiri Di Twitter juga ada Gue baru liat kemarin Jadi ya kita liat saja Tidak ada perkembangan seperti apa Tapi ini satu lagi Game sepak bola Yang ini makin lama Makin banyak Dan gue ya seneng sih Tiap kali ada game-game bola Seperti ini Meskipun kita kalau misalnya Mau ngomongin sama EA Sports FC Mungkin dia bukan pesaing Secara langsung lah Cuman maksudnya Dengan adanya game-game kayak gini Tadi dia dengan ada kata Imersif dan lain-lain Itu menurut gue sih Bisa jadi pressure aja sih Buat EA Maksudnya Developer game bola yang sudah puluhan tahun Masa Dari segi imersif Pertandingan Mereka kalah sama game Yang cuman tycoon doang Yang cuman lu manage Jalan-jalan penonton Bangun-bangun Restoran Segala macem Buat akomodasi Nah itu Dan ini akan rilis di 2025 Jadi nanti kita lihat saja Update-nya atau kelanjutannya Seperti apa Info-info tambahan Mungkin mereka akan ngerilis Soal ya tadi kan Ada 3 slot kosong Buat klubnya Ada 3 atau 2 slot kosong Untuk kotanya Dimana lu bisa ya Jadi ntar ada disitu Tempatnya Pertandingannya Dilaksanakan Oke Jadi gue tadi sebenernya Udah saya nge-record Tapi ini ada dapet Tambahan screenshot-an Dari Steam Karena di Steam Ternyata sudah bisa di-wishlist juga Jadi ini adalah menu utama Kalau misalnya lu mau mulai gamenya Disitu lu bisa lihat Di bagian bawah ada tap-tapnya Continue load game Ada new game Team news Kok seperti krim mod ya Player cards Apa ini player cards Jangan-jangan bisa ngumpulin Kartu-kartu pemain Arsenal Atau Bayern Dengan pemain-pemain asli Yaitu Slider boards Ini yang di belakang Facecam Go itu apa Bentar gak liatkan gue juga Oh exit Setting sama exit Jadi disini ada pilihannya Arsenal sama Bayern kan Terus ada penjelasannya lah Arsenal itu apa Terus ada Fans estimated turn outnya 3 bar dia Dan Arsenal mau muncul itu Kebetulan 2 bar Terus ada yang namanya Fans needs level Dikategorikan 3 Catering, akomodasi Sama entertainment Dan itu juga ada Masing-masing ada barnya Jadi ya mungkin Kalau misalnya yang Arsenal ini Catering mirip sih Sama persis Bahkan bukan mirip Cateringnya kan bintang 3 Atau 3 bar kan Jadi itu yang perlu lu Buat buildingnya Atau perlu lu bangun Restoran dan lain-lain gitu loh Terus ini ada special building Apa tuh Dan ada efek-efeknya Oke Decreases specialist Recruitment price 10% Terus kalau yang satu lagi itu Yang Arsenal Decreases volunteer Recruitment time Time By 10% Oke Terus ada fans impact Apa tuh Fish and chips gourmet Itu mungkin pilihannya kali ya Gourmet food truck Will give you Extra catering bonus Terus yang Bayern ya beda lagi Ada retro pretzel lovers Fans impactnya Sama extreme Attention Every advertisement Will bring more fans to the city Oke jadi ini menu awalnya sih Menarik sekali Terus tengahnya Ya itu pilihannya cuma si stadion yang tadi Stadion PGE Narodowi Stadium Di Warsaw, Polandia ya Ini ada beberapa lagi Gue kasih lihat Ini berarti kalau sudah masuk ke gamenya ya Tadi kita sempat lihat di website-nya Ada yang video semacam kayak gini Tapi kan kecil banget ya Nah ini lebih gedenya Lebih jelas ya tuh Di atasnya itu ada Tulisan Game starts in 14 hari 7 jam Lalu dari 2 minggu sebelum ya bahkan Oh ya iya sih Namanya juga pembangunan Kayak gini-gini kan dia yang ngebangun kan Gue gak tau timeline-nya seperti apa Maksudnya Waktunya tuh berapa lama Lu pas mulai main Start game Sebelum pertandingan Berarti kan ini kan Estimasi menuju ke pertandingan Hari H pertandingan gitu loh Terus ini ya lu lagi ngebangun-bangunan Dan itu apa sih Modus ada pilihan Ini foto backdrop Photo stand increases entertainment Oke jadi ya tadi ya Ada entertainment Ada akomodasi Sama ada yang buat makan Makanan kan Jadi disini ada lambang bola 50 gue masih gak tau apa tuh Ada costnya Pakai duit itu ya 800 Ada gak duit di atas Coba liat Duit Gak keliatan Oh dibawah dibawah Itu dibawah tuh Ada duit Dia duitnya itu 33 ribu Terus ada yang kayak Lambang batu bata Itu ya buat build kali ya 2 ribu Ini butuh 300 Terus ada api-apinya itu Butuh 10 Yang foto ini nih Foto backdrop Oke Nah ini warga yang nonton Planet Zoo Pasti ngerti lah ya Kan kalau di kebun binatang Ada juga lu Harga tiket kan Dan harga tiket itu harus nyesuaiin Sama permintaan Atau kalau misalnya Pengunjungnya dibilang Kemahalan ya gak bisa ditinggin lagi Berarti Dan tergantung dari Isi dari kebun binatang lu ya Ini mungkin sama ya Disini ada stadium Tiketingnya Terus bahkan ada gambar Tiketnya keren banget sih Tiket soldnya berapa Terus tiket prisenya Seeds available Estimated tiket salesnya berapa Sama revenue-nya berapa Dan itu bisa di on-offin Jadi ya Gue gak tau Sistem yang ntar mungkin Ada dikasih tau lah Lu mesti nyalain Atau mesti mulai buka Pembelian tiketnya itu Hamin berapa pertandingan Atau gimana gitu loh Misalnya tuh screenshot-an lagi Lucu banget lah Dari kiri bawah itu Ada minimapnya Terus itu Gue asumsikan tuh Logo-logo Arsenal Bayern Adalah fansnya Mereka berarti ya Perkumpulan fansnya Tapi itu ada yang bahaya Itu ada yang bentrok gitu Maksudnya ada yang Arsenal naik sama logo Bayern kan Yang sisi kanan jalan Yang bagian bawah Jadi mungkin itu ya Lu maksudnya Gue gak tau deh Fan zone kayak gini Apakah kalau misalnya Fan zone itu Lu boleh gabung Fans Arsenal atau Munchen Atau lu mesti pisah Masing-masing supporter Kayak kubu supporter Arsenal Punya fan zone sendiri Terus yang Munchennya punya sendiri Gue gak tau Tapi ntar itu ada Pasti di gamenya Terus lu bisa liat Di bagian atas yang kiri itu Ada tombol stop Pause ya Kalau gak salah ya Eh atau bukan ya Start Jadi mungkin ya Pas lu ngebangun-ngebangun Atau lu mau ngecek Lu bisa pause dulu gamenya Jadi waktunya gak jalan gitu loh Jadi gak ngebuang waktu lah Nanti kan kalau misalnya Lu bingung lagi ngebaca-ngebaca ini Itu tiba-tiba ada fan-fan bentrok Lu lupa tutup jalan Atau gimana kan Jadi itu aja Sekian resahatannya dari Steam Dan berarti itu saja Informasi yang kita tau Sejauh ini Masih harus menunggu setahun Mereka gak bilang kapan Release-nya Pokoknya tahun 2025 Dan kita tau untuk platformnya Semua dijelas di website-nya Jadi itu aja dari gue Untuk video ini Sampai jumpa di kontrol channel berikutnya Bye semua Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax